Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mudah-mudahan gak bosan, saya lagi disini Kalau kemarin saya menyampaikan mengenai perkembangan tentang tes HIV Dari HIV, kemudian sekarang HIV, ini tentang penyak Jadi, sekuennya seperti itu ya, acaranya agenda acara kemarin tes, kemudian sekarang kemudian Dan mungkin nanti ada tension yang terakhir, jadi 90-90-90 Sampai menunggu slide-nya, sudah disampaikan kemarin bahwa Sekarang kita berfokus pada pencapaian untuk nanti-nanti Sesuai dengan goal dari atau tujuan dari global ya Dan untuk mencapainya, sudah menerap hal ya, sama dengan tes yang kemarin ya, 2012 Sebelum 2012, ya sudah 2012, itu adalah titik dari perkembangan yang ada Dari program pencernaan penerbangan yang ada di Indonesia Jadi, selain tes juga treatment di tahun 2012 ya, karena adanya LKB itu dan SUPA Maka itu menjadi awal, apa ya, peningkatan atau perubahan, banyak perubahan, banyak update yang terjadi dalam perkembangan di Indonesia Nah, ini, saya mulai dengan treatment KSK Yang warna merah ini adalah targetnya Kita ingin mencapai 90, yang pertama adalah 90 order yang mengetahui status HIV-nya Itu mendapatkan terapi ARP, dan 90 yang ketiga adalah Orde yang mendapatkan terapi ARP itu mengalami Situasinya Indonesia saat ini adalah Yang mengetahui status dari awal ya, tahun 1987 sampai dengan Juni 2018 Itu sekitar 47% Ya, jadi kita masih punya gap ini Untuk ditemukan, untuk yang tesnya Kemudian, yang pernah mulai pengobatan adalah 180 ribu orang Dan yang masih on ARP, 96 ribu orang Kalau dibandingkan dengan yang tahu status ini Lumayan ya, 32% Masih di bawah 50% Tapi kalau dibandingkan dengan estimasinya Ya, targetnya itu Kita masih sekitar 15% Masih sangat jauh Dari yang diharapkan Nah, memang, jadi kalau dilihat di data global Ya, kalau itu datanya Indonesia di global itu Indonesia masih sangat rendah sekali Nah, itu saya kalau dimarahin Jadi tentu, kenapa data itu sih yang dikeluarin kan Itu adalah 32% Masih selalu dibilang begitu Tapi, ya karena di global memang seperti itu Di definisional prasionalnya Jadi kita mengajunya ke sana Karena memang yang Apalagi sekarang dengan 2018 Kita mulai dengan test and trip Maka sudah tidak ada lagi data dari erigibilitas Semua harus mendapatkan terapi ARP Ya, sehingga ya ini gitu ya Orang yang diestimasikan inilah yang harus bisa Yang harus mendapatkan terapi ARP Ya, kemudian apalagi kalau kita lihat Orang yang di test viral loadnya Kemudian mengalami penekanan jumlah jurus Tidak sangat rendah Karena memang Indonesia sedang mulai Menggunakan viral load sebagai Monotori pengobatannya Nah, ini Tahun 2016-2017 Jadi kita merencanakan TOP Membunakan obat dipertahankan Nah, sekarang untuk mempercepatnya Supaya pencapaian yang zero pertama Karena itu bisa tercapai Maka ini juga harus kita Tidak lupakan Ya, suluh atau educate Ini juga harus Kita utamakan lagi Karena kemarin kita lebih fokus pada Bagaimana menemukan kasusnya Bagaimana memobati Bagaimana mempertahankannya Tapi untuk suluhnya Untuk pencegahannya Jangan sampai dilupakan Jadi, intinya untuk suluh ini adalah Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang HIV Ya, kemarin Di prolet Bu Unas sudah menyampaikan Hasil SDKI-nya sangat rendah Ternyata pengetahuan tentang HIV Maka ini Jadi PR kita Ya, bahkan waktu MDG itu Sampai dengan 2015 Itu juga Masih amat sangat rendah Pengetahuannya masih sekitar 20% Kemudian kita lakukan Survei cepat Untuk melihat Tingkat pengetahuan Di beberapa tempat Sama juga ternyata Padahal pertanyaannya hanya 5 Pertanyaan dasar 5 pertanyaan Waktu itu juga kita Berkali-kali Pada saat 2015 itu Sebelum pada saat untuk MDG Setiap ada pertemuan Setiap ada pelatihan Kita coba Kita tanyakan ke peserta Yang sering juga kita lakukan Pada terhadap kesehatan Ternyata juga masih Belum bisa menjawab dengan dengan 5 pertanyaan itu Jadi tantangannya masih Sangat besar untuk Peningkatan pengetahuan Untuk prevention Kita sudah punya dokumen Untuk prevention Ya, salah satu yang dilakukan Masih kondom use Dan Redress Serience Program Nah ini Yang tantangannya kita adalah Untuk kondom dan jarum sudit Nanti siapa yang akan menyediakan Karena Karena Saat ini Ini PR kita memang PR kita disudit Untuk mencari tahu Sebetulnya itu ada di mana Apakah Kemenkes bisa menyediakan Karena sekarang Kondom itu Domainnya Atau BKTBN BKTBN Tapi ini hanya untuk Utama mereka Utama mereka juga Generasi Generasi Test Entry Sudah kita mulai Dan untuk Mempertahankan Adalah kita Untuk Memperluas akses Dural load Dengan Transport spesimen Dan penggunaan Penggunaan Dribal FTC Ini roadmapnya Ini 2030 Kita ingin mencapai 3-0 Mudah-mudahan ya 12 tahun lagi Kira-kira Gak lama Gak lama Itu 12 tahun Awal adalah 2012 Kita punya LKB Dari SUPA Kemudian 2017 Kita Berkelak lagi Pada triple eliminasi Ya Eliminasi penularan Evasible dan hepatitis B Dari ibu ke anak Kemudian 2018 Fast Track 1990 Bagaimana mempercepat Percapaiannya Termasuk disini adalah Test Entry Nah 2020 Ini Kita punya target 40% Oda on ART Ya Dari yang Saya ingin Bukannya 32% Ya Tapi yang 15% Itu bagaimana Meningkarkannya jadi 40% 2022 Nah ini Kita harapkan Bisa Tercapai Triple eliminasinya Ya Mungkin bukan nasional Tapi pada Beberapa Kabupaten Kota Atau Beberapa Provinsi 2027 Target Nanti 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 Tercapai Ini Perkembangan Pengobatan HIV Ya Kalau kita ikuti Memang 2012 Tadi saya sampaikan Sebagai Ternipoi Ternipoi Jadi Dengan adanya KKB Mulai layanan ARP Maupun Tes Yang awalnya Ada Pusat Rumah Sakit Kita turunkan Pusat Supaya Akses Masyarakat Bisa lebih luas lagi Untuk mendapatkan pelayanan Kemudian Untuk 2012 2013 Ini Sebagai Step Awal Untuk Memulai Memulai Test entry Ya 2018 Kita mulai Test entry Test entry Prevention Dan Merubah Paradigma Tentang HIV Bahwa HIV Sebagai penyakit kronis Yang bisa dikontrol Layanan HIV Ini Hanya menggambarkan Perkembangannya Cukup Pesat juga Dari Yang punya 990 Ini Kalau Juni 2018 Sekitar 5000 Dan layanan Untuk ARP Sekitar 800 Sekitar Nah Saya Menekankan Sedikit Tentang Surat Edaran P2P Terkait Test entry Ini Jadi Dalam SE Itu Dalam Rangka Menjadikan Sebagai Payung Hukum Selama Permarket Pusat Maka Disitu Disebutkan Bahwa Untuk HIV Tes HIV Adalah berfokus pada kelompok-kelompok ini Ya Untuk Papua dan Papua Barat Sebetulnya Karena sudah masuk dalam epidemi meluas tingkat rendah Sudah harus mulai Semua pasien yang datang Diperiksa Diperiksa HIV-nya Yang kemarin Dokter Saya lupa Yang dari Alirman Datang-dat Dari Apiksen Kalau di Papua ini mungkin bisa dok Jadi memang semua pasien yang datang Tanpa Walaupun dia bukan dijalannya Infusion problem Listik Sudah bisa Di tes HIV-nya Karena sudah Epidemi yang meluas tingkat rendah Nah Pengobatan Early treatment Ya Di situ ditetapkan early treatment Jadi pada saat pasien datang Kemudian di tes HIV-nya Ternyata HIV positif Maka pasien tersebut diberikan informasi tentang Manfaat dari ARP dan manfaat jika dia memulai terapi ARP-nya segera Lalu bisa juga dilakukan stem-day treatment Ya tapi juga ada hal-hal yang harus dipersiapkan Ya Pasien harus siap Kemudian juga tidak ada kontraindikasi yang menyebabkan dia tidak bisa memulai ARP pada hari yang sama Untuk regimen-nya mengikuti Permanfaat 87 Ya nanti siap ada Setelah ini juga ada sesi tentang regimen apa yang disunakan di Indonesia Kemudian Pencegahan pengobatan kepedahan dengan isoniazid dan kotrimoxasol Ini menjadi paket dari pengobatan ODA Ya jadi bukan hanya ARP saja Tapi termasuk juga IPT, INH dan juga kotrimoxasol Tentunya dengan setelah melalui penilai pada pasien Kemudian ini kita sudah mulai bergeser untuk monitor pengobatan Dengan melakukan pemeriksaan viral load Pada 6 bulan dan 12 bulan pertama Dan selanjutnya setiap setahun sekali untuk monitoring viral loadnya CT4 masih digunakan Terutama untuk pasien yang tidak bisa mengakses pemeriksaan viral load untuk memonitor pengobatannya Dan juga untuk memonitor tentang profilosis kotrimoxasol Juga diingatkan lagi mengenai screening TB setiap bulan pasien datang ke masakut untuk mengambil obat Nah ini yang baru dalam perdoman AIP Kita juga sedang mereview Jadi karena permit case 21 yang sedang direview Maka permit case ikutannya juga direview Permit case tentang terapi Permit case 87 Permit case 74 tentang tes Permit case 55 tentang harm reduction Ya nanti juga sedang direview Saat ini sedang direvaluasi dulu Jadi nanti bukan hanya pada biwit Tapi juga pada pengguna nafsa keseluruhan Kemudian juga Permit case tentang lab nama 74 Sudah sedang kita review Mengikuti perkembangan yang ada Jadi dalam Gaetan yang baru Nantinya disitu akan ditekatkan tentang early treatment Kemudian kriteria diagnosis dan paket pelayanan untuk RV lanjut Lalu monitoring ARV menggunakan viral load Ya tadi sudah disampaikan pada 6 dan 2 bulan pertama Kemudian setiap 12 bulan atau setiap tahun HIVDR monitoring Monitoring untuk resisten obat Yang baik yang primer maupun sekunder Kemudian post exposure proprosis Ini juga ada yang baru Dan juga untuk IPT Ini menjadi bagian dari Terutemen pada order Nah ini nanti Jadi sebelum ini selesai Sudah dikeluar edarannya Sehingga ini sudah bisa dilakukan juga Sebetulnya warna-warna Ya itu saja yang saya sampaikan Mungkin nanti kita bisa berdiskusi Di sini sudah Hadir juga pangkat-pangkat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih